Intro Selamat datang di Fakultas Komunikasi dan Bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis adalah salah satu dari tujuh fakultas yang ada di Telkom University Program studi ilmu komunikasi memiliki dua konsentrasi yaitu konsentrasi marketing communication dan konsentrasi broadcasting hal ini dilakukan untuk dapat lebih mempertajam knowledge serta keterampilan yang akan dimiliki oleh mahasiswa marketing communication dan broadcasting kebagian mata kuliah pada konsentrasi broadcasting pada mata kuliah ilmu komunikasi memiliki persentase 23% sedangkan ilmu dasar berada pada posisi 11% ilmu manajemen dan ICT masing-masing memiliki persentase 13% dan 8% mata kuliah konsentrasi terdiri atas TV dan film 39% jurnalistik 4%, advertising sebesar 2% pembagian mata kuliah pada konsentrasi marketing communication untuk mata kuliah ilmu komunikasi memiliki persentase sebesar 20% sedangkan ilmu dasar terdiri atas 13% ilmu manajemen dan ICT masing-masing memiliki persentase 13% dan 8% mata kuliah konsentrasi terdiri atas advertising sebesar 27% serta public relations sebesar 8% program studi administrasi bisnis Fakultas Komunikasi dan Bisnis diproyeksikan untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli di bidang pengelolaan bisnis berbasis information and communication technology bagi jawaban akan tuntutan persaingan bisnis era global lulusan program studi administrasi bisnis dibekali bisnis knowledge dan keterampilan penunjang meliputi ICT skill, entrepreneurial skill, interpersonal skill, dan transcultural skill program studi administrasi bisnis berfokus pada pemahaman pengetahuan keterampilan dan sikap mengelola semua jenis organisasi bisnis untuk keberlangsungan hidup dan keberlanjutan bisnis kurikulum yang dirancang mendukung pencapaian sasaran profil profesi dan profil lulusan melalui pembekalan mahasiswa dengan kompetensi utama sebanyak 70% kompetensi pendukung berupa keterampilan atau skills sebanyak 20% antara lain ICT skill, entrepreneurial skill, transcultural skill, dan interpersonal skill kemudian mahasiswa dibekali dengan kompetensi lainnya berupa sikap atau attitude sebanyak 10% sehingga mahasiswa memiliki kecakapan yang tinggi dan mampu menjadi sosok individu yang mandiri tulisan fakultas pendekas pendidikan mudah diterima ke justrian berkontribusi bangun terima kasih